Intro Inilah rekaman CCTV saat NK tanpa canggung masuk ke SD Negeri 2 Palangka Raya. Kala itu ia mengincar sejumlah korban. Bermodus sebagai keluarga, korban pun diajak ke tempat sepi. Saat itulah, perhiasan seperti cincin, kalung, dan gelang emas milik siswi diambilnya. Rekaman CCTV ini pun menyebar dan viral sepalangka raya. Polisi yang mendapat laporan langsung menangkap NK di rumahnya. Ironisnya, NK adalah seorang guru honorer di salah satu sekolah menengah pertama di Kabupaten Pulang Pisau. Bahkan aksi pencurian ini bukanlah yang pertama kali. Sudah enam kali, NK beraksi di sekolah berbeda. Darinya disita satu anting dan gelang emas yang belum sempat dijual. Biar utang kemana? Sempat. Berapa utangnya? Dua jika lebih. Dua jika lebih. Sama siapa utang? Empat teman. Sementara itu, polisi masih menggali tindakan kriminal lain yang mungkin dilakukan oleh oknum guru honorer tak terpuji ini. Seperti orang tua siswa saja, begitu dia masuk, ternyata terakam oleh CCTV. Nah itu maafannya CCTV ada di sekolah-sekolah. Jadi CCTV itu baru kelihatan bahwa perbuatan dia, dia membawa menuntun anak-anak, kemudian melepas anting dan melepas kalung. Karena aksi nekata ini, pelaku tidak hanya terancam kehilangan pekerjaannya sebagai guru, namun juga harus meringkuk di balik jeruji besi. Polisi menjeratnya dengan pasal pencurian dengan pemberatan, di mana ancaman maksimalnya tujuh tahun penjara. Tepan Setiawan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!